Intro Aamak semeton jari toa oda Pacu pacu nuntut sango jeno era Kuat kuat nunas ampun dosa salah Eleh Tuhan sabersifat mesa-mesa Ina amak semeton jari toa oda Pacu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kok roh msida disini dulu? Seperti yang dilihat Dokul dokul Sendikala menunggu waktu maghrib Para sida kerjakan nane setelah maghrib Tidak ada Lalu Tahlilan Di acara 9 harinya Apapun lola Astagfirullahaladzim Jadi begini Saya kasih tahu kepada kalian Siaran zikiran ini Tahlilan ini Apalagi searan acara 9 hari ini Siaran bid'ah Haram Objulu Karangkati saya dengar kata bid'ah itu Apa je mas bid'ah itu? Nanti Siaran bid'ah ini Pegawaian Yang tidak pernah digawai oleh nabi Dan para sahabat nabi Laik Lek zaman nabi Dia harap Aram tahlilan Apalagi zikiran Jari Dia haram bid'ah Apa-apa si bid'ah ini Lek neraka tau Kau Lek neraka Ha Ha Lang Saya menurut saya Tentang tahlilan Seteparan Bid'ah Si marzuki itu Aduh Berembe ya Setahu saya Tahlilan itu Bid'ah Setahu saya Bid'ah itu Arah dua Keluwe Arah Bid'ah Pelalah Kan je Arah Bid'ah Senang Ha Ha Segera Bid'ah Pelalah Kalah-kalah Kandung Jumat Pelalah Manuk Ha Ha Pelalah Tentunya ada ustad Ayo Tanya Tanya Assalamualaikum ustad Alaikum Assalamualaikum Ada apa ini Kok kayak serius sekali Buru-buru Jadi gini ustad Masa si Jalal bilang Bid'ah itu ada dua Bid'ah Senang Sama benda Pelalah Itu Kalah-kalah Kandung kita Bukalem Jumat ustad Pelalah Ya ustad Gak ada Nama Bid'ah Pelalah Bid'ah apa Bid'ah senang Senang Gini itu mungkin salah dengar Yang ada namanya Bid'ah Dolalah Sama mungkin Bid'ah Hasanah Seperti itu Atau Bid'ah Seyah Bid'ah Hasanah Begitu Ada apa kan Kenapa Bahas-bahas Bid'ah Ada Jadi Kemarin kita Lewat dari pos ronda Terus ada Mas Zuki Namanya teman kita Bicara tentang Talilah itu Bid'ah Itu Bagaimana menurut ustad Tentang hukum-hukum Tahlilan Yang dikatakan Bid'ah itu Begini Intinya kan Sebenarnya bukan Di tahlilannya Tapi Menganggap Bahwa Tahlil itu Tidak ada di zaman Nabi Dan itu Disebut Bid'ah Oleh mereka Semua yang tidak ada Di zaman Nabi Itu Bid'ah Katanya Memang benar Tetapi Dalam hadis Semua Bid'ah itu Sesat Dahlilah yang benar Bukan Tahlilah Semua Bid'ah itu Sesat Maksudnya Tidak Semua Lafasnya semua Tapi maksudnya Tidak semua Contoh dalam hadis Semua anak Adam itu Bersalah Ternyata para Nabi Juga anak Adam Tidak bersalah Semua Apa namanya Pemimpin Yang Yang gila Yang masih Anak kecil Kan tidak Jadi Umum Lafasnya Tapi maksudnya Adalah khusus Begini saja Saya tidak ada waktu Saya akan ada acara Ini sama ini Sudah ada jemput Intinya Bid'ah itu Adalah begini Perhatikan Para ulama Menjelaskan Yang namanya Bid'ah Yang betul-betul Dolalah Sesat Adalah Sebagai berikut Semua Yang Apa namanya Memutlakkan Apa yang telah Dibatasi Oleh Allah dan Rasulnya Atau sebaliknya Membatas Batasi Apa yang telah Dimutlakan Atau Diperlonggar Oleh Allah dan Rasulnya Contoh Salat ini Sudah diketakin Atau tidak Sudah diikat Atau tidak Dibatasi Atau tidak Dibatasi Rakaatnya Arahnya Caranya Semuanya Bacaannya juga Misalnya Fatihah Tahiyyat Itu Diperlonggar Dimutlakan Dilakukan Sesukanya Yang Zohor Dua Rakaat Maka itu Namanya Bid'ah Sebaliknya Yang tidak Diikat oleh Allah Dan Rasulnya Tidak dibatasi Caranya Maka Kalau kita Yang datang Membatas Batasinya Maka itu Yang namanya Bid'ah Salah satu Ibadah Yang Apa namanya Mutlakah Yang Yang tidak Diikat oleh Allah Dan Rasulnya Seperti Zikir Dalam Al-Quran Uzzukurullah Zikran Kethira Dalam ayat lain Qiyaman Waku Dan Wa'ala Junad Tidak Diikat Tidak Diikat Berapa Kali Caranya Jahar Atau Diam-diam Rame Berjamaah Atau Sendiri Pakai Apa Berdiri Atau Duduk Atau Goyang Tidak Diikat Nabi Tidak Ada yang Datang Mengikatnya Membatas-batasinya Dia Itu yang Namanya Melakukan Bidah Karena Dia Mentekit Membatas-batasi Apa yang Tidak Dibatasi Oleh Allah Dan Rasul Begitu Juga Sebaliknya Apabila Dia Memutlakan Atau Memperluas Memperlonggar Apa yang Sudah Dibatasi Dan Diikat Oleh Allah Dan Rasul Seperti Contoh Salat Tadi Maka Dia Yang Dicebut Bidah Tahan Itu Bagian Dari Zikir Yang Tidak Dibatasi Oleh Allah Dan Rasul Betul Atau Tidak Berarti Kalau Ada Yang Membatas Seperti Tidak Boleh Begini Tidak Boleh Kumpul Tidak Boleh Hari Ini Dia Itu Yang Melakukan Bidah Allah Saya Langsung Saja Nanti Kita Selamat Yang Lagi Tidak Bidah Tidak 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 Tidak